Pemirsa aksi unjuk rasa dilakukan puluhan masyarakat buding kecamatan kumpe Kabupaten Moro Jambi di depan pengadilan negeri Jambi. Masyarakat meminta kejelasan terkait lahan PT. RKK yang tak kunjung dieksekusi. Senin 12 September 2022 bertempat di pengadilan negeri Jambi. Puluhan masyarakat buding kecamatan kumpe Kabupaten Moro Jambi melakukan aksi unjuk rasa terkait lahan PT. RKK yang tak kunjung dieksekusi. Iin Habibi, masyarakat buding, mengatakan kedatangan masyarakat buding ke pengadilan negeri Jambi dalam meminta kejelasan terkait lahan PT. RKK yang tak kunjung dieksekusi. Pemirsa aksi unjuk rasa terkait lahan PT. RKK yang tak kunjung dieksekusi. Sekarang lagi di tahun 2023 ketika ada peristiwa El Nino yang diprediksi oleh PMKG akan menjadi kemarau panjang, akan terjadi lagi kebakaran kebelahan. Di sisi lain, Yandri Roni, humas pengadilan negeri Jambi menjelaskan perkara tersebut antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT. RKK. Hal ini akan ditindak mencuti dan akan kembali menyurati pengadilan negeri sengeti. Tidak lanjut ke depan mengenai hal ini, tadi Pak Panitra sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa kita akan kembali bersurat ke PM Sengeti selaku wilayah hukumnya, Muara Jambi, yaitu masuk wilayah pengadilan negeri sengeti, dan pelaksanaan eksekusinya adalah bahwa tadi ada juga dari masyarakat minta supaya, karena PM Jambi kedudukan yang lebih tinggi, maka itu tadi kami beri pengertian kepada masyarakat. Tidak, sejajar kita setingkat, PM Jambi, cuman kebetulan PM Jambi di Ibu Bota Provinsi. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup RI sudah mendata aset dari PT. Riki Kurniawan Kertapersa Untuk diajukan cita eksekusi atas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan, PT. RKK bersalah atas kasus kebakaran lahan 2015 lalu. PT. RKK kalah atas gugatannya di tingkat kasasi. Putusan kasasi dijatuhkan pada 8 Oktober 2018 lalu, Namun hingga saat ini PT. RKK belum membayar ganti rugi, kerugian material dan biaya pemulihan ekologis senilai Rp191.804.261.700 seperti tertuang dalam putusan hakim pengadilan tinggi Jambi di tingkat banding. Iqbal, Jek TV, melaporkan.